Intro Manajemen PSS Lehmann akhirnya buka suara terkait masa depan Seto Nurdian Toro. Sebelumnya pelatih berlisensi AFC Pro itu berniat mundur dari jabatannya. Lentetan hasil jeblok di BRI Liga 1 2022 2023 menjadi alasan utama Seto Nurdian Toro menyudahi kerjasama dengan klub berjudulkan Super Elang Jawa itu. EGITO, mundur merupakan bentuk tanggung jawab kepada manajemen PSS Lehmann. Pertimbangan mundur sebelumnya diungkapkan mantan, pelatih PSIM Yogyakarta tersebut dalam konferensi pers. Pasca laga kekalahan 1-2 dari Persikabo 1907, puluh tiga di Stadion Maguoharjo. Slehmann, Minggu 26 Februari 2023. Sebagai tanggung jawab saya di sisa laga yang masih banyak ini, saya akan sampaikan ke manajemen untuk tidak terlibat dalam tim lagi. Namun, biar manajemen yang memutuskan itu nanti, ujar Seto. Mohon maaf bagi supporter yang mendoakan belum bisa kasih hasil maksimal. Jalannya pertandingan di luar ekspektasi saya, lanjut pelatih PSS Lehmann itu. Menanggapi pernyataan Seto tersebut, Komisaris Utama PT Putra Slehmann Sembada, Rahmat Makasau, akhirnya angkat bicara. Mewakili manajemen Super Elang Jawa Rahmat meragaskan bahwa Seto Nurdian Toro tetap menjadi bagian dari PSS Lehmann. Mengenai pernyataan yang beredar di media mengenai kabar mundurnya pelatih PSS. Saya bisa menyatakan bahwa pelatih Seto tetap menjadi pelatih utama PSS Lehmann. Ujar Rahmat di Omah PSS. Slehmann, Selasa 28 Februari 2023. Pelatih Seto sudah berdiskusi dengan manajemen dan keputusan manajemen tetap menghendaki dia sebagai pelatih kepala PSS Lehmann. Sambungnya, Rahmat Makasau menyatakan manajemen PSS Lehmann selalu mendukung penuh Seto Nurdian Toro. Soal hasil buruk yang didapatinnya, dia berharap Laskar Sembada bisa segera bangkit. Selain itu, kata Rahmat, manajemen juga mulai berdiskusi perihal rencana PSS Lehmann mendatangkan pemain untuk memperkuat tim di kompetisi musim depan. Ini dilakukan agar tim kebanggaan Slemania dan Brigata Kervasud BCS itu bisa bersaing di papan atas kompetisi kasta tertinggi Liga Indonesia ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.